Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Heru kan udah gak ada, tapi anaknya juga harus tau. Apa yang ayahnya udah lakuin ke kehidupan aku. Ah, sial Romeo! Udah berani sekarang deh sama gue. Lihat aja, karena dia udah kurang ajar sama gue, gue gak akan biarkan dia deket-deket sama Yasmin. Karena gimana pun juga, Yasmin itu milik gue. Lihat aja Romeo. Sub indo by broth3rmax Rum, sorry ya. Tadi gue jatuhin foto lo bergurus sama Yasmin. Yaudah, gak apa-apa. Sayang. Kamu gak berantem sama Rangga kan? Aku udah cemas banget tadi di depan. Aku tadi hampir kepancing, sayang. Tapi gak terjadi apa-apa kok. Aku yakin mas Rangga ke rumah ini dan ke kamar aku itu karena dia cemburu sama kamu. Mas Rangga lagi nyari keburukan aku. Supaya dia bisa nyinkirin aku. Dan biarnya bisa keliatan hebat di depan kamu. Sebenernya aku tuh udah gak mau lagi berurusan sama Rangga ya. Cuma masa aku masih belum bisa menemukan siapa orang yang sudah ngebunuh ibu aku. Ya walaupun kita udah punya nama ya. Pak Pras. Rata Pak Pras yang udah ngebayar orang untuk memberikan kesaksian palsu. Cuma masalahnya kita gak bisa nerogasi Pras karena Pras udah meninggal. Paling yang sekarang kita curigain cuma Bu Ajeng. Bisa jadi Bu Ajeng yang nyuruh Pras untuk ngelakuin ini semua. Cuma masalahnya kita belum ada bukti yang kuat untuk memojokan Bu Ajeng. Belum lagi teror-teror belakangan ini setelah mama menggantikan papa. Dan sekarang mas Rangga menggunakan itu untuk nuduh aku. Ya kita tahulah ini aneh. Tapi tetep aja kita belum bisa mengaitkan apapun dengan Bu Ajeng. Dan pendidikan kita tentang Bu Ajeng itu buntu sekarang. Tunggu sebentar. Kenapa kita gak teror Bu Ajeng beneran aja? Maksud kamu apa ya? Ya selama ini kan Bu Ajeng selalu keluar-keluar tuh. Kalo di Cakra Denata itu banyak teror. Ya bom lah, paket misterius lah. Bahkan Rangga sampe nuduh lu, Rom. Masuk ke kamar lu. Bahkan ke rumah ini dia dateng, Rom. Nah makanya gue pikir, kenapa gak sekalian aja kita teror Bu Ajeng beneran? Maksud lu biar kita bisa liat reaksinya mama gitu? Nah itu maksud gue. Nanti kita liat reaksinya gimana. Kalo memang Bu Ajeng beneran melakukan teror, dia akan panik. Kalo misalkan kita teror balik ke dia. Nanti dari reaksinya dia, kita bisa simpulin dari situ. Gua kira si Dania bisa bantuin gua. Ternyata sama aja. Gua heran sama apa-apa. Bisa-bisa hanya dia kerja mati-matian buat keluarga Cakra Denata. Tapi gara-gara mereka juga dia meninggal. Oh gak boleh. Gak makan. Ternyata kamu maling. Kenapa gue baru kepikiran sekarang? Coba. Berangkas papa semenjak papa meninggal gak pernah gue otak atik. Apa-apa nyimpen apa lagi coba di dalam situ? Siapa tau ada sesuatu mengenai Cakra Denata. Perangkas kita harus mencapai dengan situ. Perangkas haram aandat. Beberang kita harus mencapai dengan situ. Perangkas hancur. Perangkas di tengah-mantian. Perangkas di tengah-mantian. Itu sekali macam mana yang kamu lagi. Aku gak bisa Aku jangan-jangan lurus dirubah sama apa-apa Ya, idola boleh juga Cuma sekarang kita harus mikirin Momen yang pas, kapan, dan dimana kita harus jalanin rencana itu Ya itu deh Gue belum tau Eh, tapi bentar lagi bakalan ada acara doa bersama sih buat almarhum bokap gue Apa kita jalanin rencana itu pas itu aja Tapi, ya, gue tau sih Momennya kurang pas Nah itu boleh tuh, Rom Sebenernya aku gak mau ngelakuin ini loh Cuma ya Kayaknya mau gak mau deh Harus Udah Yasmin, pokoknya kita harus optimis Kita jalanin aja rencana kita Biar semuanya clear Gimana? Ya, jalanin aja dulu Tapi lo bisa nyiapin semuanya Aman, lo gak percaya sama gue Nanti gue siapin semuanya Pokoknya beres Yaudah, kalau gitu gue Cobet dulu deh Ya, bye semuanya Hati-hati ya Ih, Rom Jadi beresin Sayang Aku cuma udah tadi mikirin Apakah memang Bu Ajeng pelakunya Berarti selama ini aku udah salah doang menilai Pak Baskara Ya, aku sih Sepet mikir begitu juga Apa jangan-jangan Pak Baskara juga korbannya Bu Ajeng? Kalau memang seperti itu faktanya Siapapun itu pelakunya Dia harus dihukum seberat-beratnya dan setimpal Kan aku masih belum tenang sekarang Aku masih belum bisa menemukan siapa orang yang sudah ngebunuh ibu aku Denai aku Orang itu benar-benar harus dapet hukuman yang setimpal Iya Siapapun itu Siapapun itu Siapapun orang yang melakuin itu Harus mendapatkan hukuman yang berat Termasuk juga Hero Hero kan udah gak ada Tapi anaknya juga harus tahu Apa yang ayahnya udah lakuin ke kehidupan aku Siapa yang berani jahat? Siapa yang berani jahat ini? Siapa yang berani jahat? Gak ada yang berani jahat Gak ada orang yang jahat Mereka bunuh ayah kamu Ibu! Sus! 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 Tolong! Sus! Ibu kenapa? Ibu kenapa? Pak tolong jaga ibunya Tunggu sebentar Kamu tahu sendiri kan Heru udah ngebunuh ayah aku Heru juga yang udah bikin ibu aku jadi trauma Ibu aku jadi takut Bahkan dari aku kecil Sampai menjelang ajalnya aja Ibu aja masih trauma Heru yang udah buat hidup aku jadi berantakan juga ini Dan anaknya juga harus tahu Apa yang udah ayahnya lakuin Ke ayah aku Ke ayah aku Aku dan kaku Dan yang paling penting Gak akan pernah ku maafin Apa yang akan terjadi dengan hidupku Saat kamu tahu bahwa akulah anaknya Heru Tapi gimana aku bisa mengungkapi rahasia ini Kalau resikonya adalah kehilangan separuh jiwaku Aku cinta sama kamu Yasmin Aku takut kehilangan kamu Maafin aku Yasmin Aku takut kehilangan kamu 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 Serba salah banget nantan marah terus sama aku Aku harus cari cara buat bujuk dia Ya udah jelas gue marah lah Yang tadi itu udah jelas bukan nyokap gue ya Padahal gue udah berharap banget sama apa yang lo bilang sama gue hari ini Kalau gue bisa ketemu sama nyokap gue Eh lo juga kalau misalnya dapetin informasi gak bener sih Aku gak pernah membayangkan Kalau hidupku akan serumit ini Tanpa bisa aku cegah Aku menjalin hubungan dengan Mas Baskara Baskara? Yang merupakan suami orang lain Aku tahu aku salah Tapi hatiku gak bisa menyangkal perasaan cinta itu Masalahku dengan Mas Pras sudah tidak bisa didamaikan lagi Dia benar-benar tidak pernah menganggap aku sebagai istrinya Mas Pras selalu sibuk dengan pekerjaannya Dan itu yang membuat hubungan kami menjadi dingin Mas Pras sejarah pula Mas Pras sejarah pula Tak hadir dan mengisi kekosongan hatiku Kami jatuh cinta di saat yang tidak tepat Kami sadar Kami gak boleh melanjutkan hubungan terlarang ini Tapi Aku juga gak bisa membuang perasaan ini Karena Mas Baskara selalu ada di sisiku Dia menjadi lelaki satu-satunya yang mencintai aku Tapi Sepandai-pandainya kami menjemunyikan hubungan kami Akhirnya semua terbongkar juga Kami sadar Kalau hubungan kami akan menghancurkan dua keluarga Termasuk menyakiti Natan Tapi aku gak bisa menjauhi Mas Bas begitu aja Mbak Ajang berkali-kali mendatangiku Dan menyuruh aku untuk menjauh dari Mas Bas Tapi Tetap saja Mas Bas gak mau melepaskan aku Kamu harusnya gak perlu sedih lah Kalau lagi deket sama aku Kita senang-senang aja ya Habisnya aku tuh mikir Mas Masa iya sih Setiap kita ketemu Selalu sembunyi-sembunyi terus kayak gini Belum lagi nanti kalau misalnya ketahuan sama Mbak Ajang Aku takut Kamu tenang aja Soal Ajang itu semuanya aku atur Dia juga gak akan tahu keberadaan kita di mana Sampai dia tahu Gak ada masalah Keterlaluan banget kamu ya Perempuan gak tahu diri Berani kamu ya Mbak Mbak Saya sakit malu pasien Saya selalu memantau hubungan kamu dengan suami saya Sampai akhirnya Yang aku takutkan selama ini benar-benar terjadi Mas Bas tahu soal perselingkuhan aku dengan Mas Bas Jadi itu alasan Mama sama Papa berantem hebat malam itu Mas Mas aku mohon Mas boleh pisahkan aku sama Nathan Mas aku mohon Beri kamu Nathan Mas Mas Nathan Nathan Semua ini berat untukku Aku gak bisa ninggalin Mas Bas Tapi aku juga gak bisa ninggalin Nathan Apa aku harus pergi dan menghilang dari kehidupan ini Mbak Ajang terus menerorku Aku takut Wanita itu gila dan kejam Apa yang harus aku lakukan sekarang Kalau aku pergi Artinya aku harus berpisah dengan arah dagingku sendiri Tapi Ancaman wanita itu mengerikan Dan aku gak bisa menghadapi dia sendiri Keputusan apa yang harus aku ambil sekarang Aku jadi gak paham kenapa nyokap gue kayak gitu Tapi gue gak bisa pungkirin Keluarga gue hancur gara-gara Cakra Dinata Ngokap gue meninggal gara-gara Cakra Dinata Dan sekarang nyokap gue juga kayak gini Gara-gara Cakra Dinata Tapi kenapa mereka itu semua gak ada yang ngerasa bersalah Atas apa yang mereka lakuin gitu Kenapa rasanya kayak gue terus yang berkorban Padahal gue gak ada hubungan darah sama Cakra Dinata Terus lo ambil semuanya aja dari gue Ambil semuanya Dan tadi gue baca Kalau gue aja udah ngancem nyokap gue Enggak gue gak bisa terima satu hal itu Lo boleh ngancem gue Lo boleh lakuin apapun yang lo mau ke gue Tapi sentuh nyokap gue Janjian lo sama maut Dan sekarang gue bakal hadepin Ayo Cakra Dinata Gue gak terima sama apa yang lo lakuin ke nyokap gue Aku harus bujuk Nathan supaya dia mau maafin aku Biar penelidikan abu Sangre bisa membuahkan hasil Semoga aja dia tuh orang gak marah lagi Puh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton